Koalisi Sayap Kiri Perancis Yang kemudian berhasil mengalahkan Koalisi Presiden Emmanuel Macron dan Koalisi Sayap Kanan yaitu National Rally Meski begitu, Koalisi Sayap Kiri Perancis ini masih butuh sekitar 289 kursi lagi untuk menjadi mayoritas di majelis nasional Merasa bahwa telah mengantongi suara terbanyak, Koalisi Sayap Kiri kemudian langsung mengumumkan rencana kebijakannya yang cukup ambisius Termasuk pajak 90% untuk orang kaya Selain pajak yang sangat tinggi, Koalisi Sayap Kiri juga berencana untuk menaikan upah pekerja dan menurunkan pajak untuk orang berubah hasil rendah Selain itu, Koalisi Sayap Kiri juga ingin fokus investasi besar-besaran dalam transisi hijau dan layanan publik Mereka juga akan menurunkan usia pensiun dari 64 tahun ke 60 tahun Tentunya, wacana dari Koalisi Sayap Kiri ini menemui banyak pro dan kontra Menteri Keuangan Perancis bahkan mengecam rencana kebijakan ini dan memperingatkan Koalisi Sayap Kiri Bahwa bisa saja terjadi krisis keuangan jika kebijakan tersebut diterapkan Hmm, kira-kira bakal diterapin beneran gak guys? Coba komen ya